Oke, selamat datang di lisensiantivirus.com Kita adalah reseller resmi Bitdefender Kita punya seluruh produk Bitdefender Bisa kunjungi juga di bukalapak Slash lisensiantivirus Oke, langsung saja kita review Tentang antivirus Bitdefender Yaitu versinya Bitdefender Antivirus Plus 2018 Oke, lisensi ini harganya 60 ribu rupiah untuk 1 tahun Oke, kita review pelan-pelan lisensi ini Ini ada centang hijau yang berarti lisensi ini adalah up to date gitu Kemudian autopilot apa sih autopilotnya? Adalah fitur di mana Bitdefender akan melakukan settingan otomatis Untuk memastikan komputer Anda aman Oke, ini adalah menu quick scan Untuk melakukan scan dengan sistem cepat Sesuai dari mekanisme yang dimiliki oleh Bitdefender Kemudian apa itu vulnerability scan? Dia akan mencari seluruh kelemahan yang ada di Windows kamu Contoh, misalnya Windows ini tidak memiliki patching terhadapan software Dia akan memberitahukan hal tersebut Ataupun terhadap aplikasi Google Chrome Versinya sudah terlalu lama dan masih banyak banknya terhadap versi tersebut Sehingga akan disarankan melakukan upgrade gitu Oke, coba ya kita klik ya vulnerability scan Nah, ini bisa dilihat nih Dia akan mencari Dia akan mencari dari sisi Windows Kemudian dari sisi lainnya Nanti di sini Oke, kita skip aja Nah, ini adalah app protection Fungsinya adalah dia akan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi yang berbahaya Biasanya seperti crack yang mengandung peronjan atau sebagiannya Nah, kemudian ini adalah block a threat Oke, kita coba saja Nah, ini contohnya ada script-script PHP backdoor Ya, script ini menurutkan script-script untuk exploit Nah, ini akan langsung di detect dan dihapus Langsung ke sini Kemudian ada juga web protection Nah, misalnya kita sering mengunjungi internet Halaman internet kan tuh banyak tuh Seperti phishing Yang dapat mengambil login dan lain-lain Inilah dia akan memberi peringatan Terbagi menjadi tiga Yaitu app protection, file protection, dan web protection Oke, kita balik lagi Kita sudah melihat dari fitur quick scan, vulnerability scan App protection, file protection, dan web protection Ini bisa kita lihat Tiga slash tiga, yaitu lisensi ini Memiliki tiga device Nah Jadi, bidifender-nya ada yang untuk satu lisensi Ada yang untuk tiga lisensi Ada yang untuk lima lisensi Gitu Oke Kita lanjut lagi Di bawahnya adalah Oke, fitur shape pay Shape pay ini adalah fitur untuk Mengeluarkan sebuah browser Kita coba ya Nah Jadi nanti kalau misalnya Teman-teman yang browsing Misalnya di Ebank BCA Atau Ebank BC BNI gitu Silahkan melalui Payment melalui BDF CP ini Kenapa? Di sini sudah Terproteksi aman Dimana browser ini adalah milik BDF Dan tidak memiliki extension-extension jahat Yang dapat menyebabkan berbahayanya transaksi Anda Gitu Oke Kita keluar lagi dari fitur sini Nah ada VPN VPN ini apa? Misalnya begini Sekarang kan kita sudah banyak tuh browsing Diblokir oleh pemerintah Menkom Info Dengan fitur PPN ini VPN ini Atau biasa sering disebut Evil Dual Private Network Maka Seolah-olah IP Andres Anda akan Di-encapsulasi Sehingga Bisa lolos dari Proxy mirip Menkom Info Dan lain-lainnya Oke Kemudian Files Leader Apa Files Leader itu? Files Leader adalah Fitur untuk menghapus file atau folder Agar tidak dapat di-restore Jadi misalnya ada Ada di Drive C Ini kita lihat Ada backup flash disk Ini banyak file yang penting Dan ingin dihapus Kalau menggunakan fitur file slider Maka file tersebut Tidak bisa di-restore kembali Karena algoritmanya sudah dibuat secure Seperti itu tersebut Oke Oke Kita silang Kemudian ada lagi Apakah ini Nabel Password Manager? Oke Selain kita lihat ya Kita open wallet dulu Sebentar Nah Ini dia Ini lebih Tepatnya Menyimpan seluruh Password kita Baik identitas kita Pribadi Ataupun dari website-website Contoh Nih Saya pernah browsing apa saja Di sini Ada semua password-passwordnya Nih Akon Amazon.com Gitu Asyiknya hidup Banyak di sini SP kuncil Bank lampu Aduh Banyak dia Pokoknya dia Biling pajak Ada tersen Online banking Email Application Wifi network Nah ini banyak Ini lebih ke password manager Agar Kalau kita lupa Dia bisa mengingatkan kita Password Sebanyak Apapun passwordnya Tidak usah khawatir Bisa disimpan oleh dia Oke Selanjutnya adalah Kita masuk ke Fitur upgrade Ini untuk Di antivirus plus Tidak ada 4 fitur ini Ini lebih ke Fitur untuk tuning Dia adanya Di BDF total security Atau versi terlengkapnya Oke Kita skip Yang ini Oke Ini adalah fitur notification Oke Disini kita bisa melihat History virus-virus Yang kritikal disini Yang simpan yang masih Warning atau suspect Disini Kemudian informasi Seperti kita update Get sukses Kemudian melakukan TV scanning Disini Nah Di bagian ini Adalah Appone info Kita bisa melihat Siapakah loginnya Sisa berapa hari Gitu Oke Kemudian ini adalah Settingnya Password protectionnya Itu Dimana kita mau Mau merubah Antivirus ini Harus Melakukan input password Sehingga lebih aman Kemudian display security Widget Security Widget itu adalah Sebentar Kita akan melihatkan Ini Oh Di belakang sini Sebentar Nah inilah dia security Widgetnya Di kanan bawah Dia kalau centang Berarti aman Komputer ini Dan masih banyak lagi Fitur-fitur lainnya Nah Contoh seperti update Mau di update Tiap berapa jam Gitu Apakah mau silent Atau dia harus Melanya ke kita Misalnya kita sedang main game Takut mendownload Oh sad From before the one landing Agar tidak mengganggu kita Kemudian ada profile Profile ini Disesuaikan Apakah kita kondisi Tampak kerja Movie Game Public Atau baterai Monde profile Ini akan melakukan Setting terhadap Windows kita Tergantung Menyesuaikan profile Mana kita pilih Apakah kita mau pilih Untuk meningkatkan Reforma Kemudian kita Untuk meningkatkan Keamanan Atau untuk meningkatkan Daya tahan baterai Tidak usah sibuk-sibuk Melakukan konfigurasi Di Windows Cukup melalui sini Oke Ini merupakan Menu support center Ini kontak support Kita bisa langsung Mengirimkan support Kepada Pihak BDFender Bisa buat Kita ketik Disini open ticket Nanti dibalas Untuk mereka Oke Tadi kurang lebih Sudah semua Hampir semua Kita lihat semua Fiturnya Oke Oke Disini kita juga bisa Login ke Central.BDFender Central.BDFender Adalah Website resmi Dari BDFender Oke Kita akan coba Login Oke Kita tunggu sebentar Loadingnya Oke Sebentar lagi Oke Oke Ini halaman utama Ini menggunakan Email yang digunakan Untuk registrasi Dalam antivirus 2018 Oke Silahkan kita sign in Ini merupakan website Resmi BDFender Kita bisa mengelola Perangkat kita Disini Gitu Macem-macem lah Ini yang bisa dikelola Kita bisa lihat History virus Dari Yang ada di komputer kita Dari perangkat sini Ataupun Kita bisa melihat Berapa device Misalkan kita beli Tiga lisensi Yang udah diinstal berapa Dan macam-macam Silahkan Untuk mencoba Fiturnya Silahkan beli di Ingat Lisensiantivirus.com Hanya beli di kami Untuk Lisensi BDFender Antivirus Plus 2018 Atau bisa cari kami Di Bukalapak.com Slash lisensiantivirus Oke Sekian Dan terima kasih